Intro Selamat pagi saudaraku Mengawali kegiatan hari ini Minggu 1 Mei 2022 Bersama Allah di waktu Fajar Judul Renungan adalah Semua orang telah tersesat Firman Tuhan dalam Kitab Yesaya Pasal 53 ayat 6 Kita sekalian sesat seperti domba Masing-masing kita mengambil jalannya sendiri Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya Kejahatan kita sekalian Mari kita dengar ulasannya Apapun kecemasan dan pergumulanmu Bentangkan masalahmu dihadapan Tuhan Jiwamu akan disegarkan Agar memiliki daya tahan Jalan akan dibukakan bagimu Guna melepaskan dirimu Dari rasa malu dan kesukaran Semakin lemah dan tak berdaya Engkau menyadari dirimu Akan semakin kuatlah engkau Di dalam kekuatannya Semakin berat bebanmu Semakin membahagiakan kelegahan Dengan menyerahkan semua itu Kepada pemikul bebanmu Keadaan bisa memisahkan sahabat Gelombang samudera yang luas bergelora Bisa menerpa diantara kita dan mereka Namun tidak ada keadaan Tidak ada jarak yang dapat memisahkan kita Dari Yesus Dimana saja kita berada Ia berada di samping kanan kita Untuk menopang, memelihara, menegarkan Dan mengembirakan kita Lebih besar dari kasih seorang ibu kepada anaknya Adalah kasih Yesus kepada umatnya Adalah hak istimewa kita Untuk beristirahat dalam kasihnya Dengan mengatakan Aku akan menaruh percaya kepadanya Karena ia telah memberikan nyawanya bagiku Kasih manusia bisa berubah Namun kasih Yesus tak pernah berubah Bila kita berseru kepadanya Meminta pertolongan Tangannya terulur untuk menyelamatkan Sedara janganlah pernah merasa Bahwa Yesus jauh daripadamu Ia senantiasa dekat Hadiratnya yang indah itu mengelilingimu Ia ingin agar engkau bukan hanya menjama jubahnya Tetapi berjalan bersama dia Dalam hubungan yang tetap Inti perenungan adalah Masalah dan beban hidup Sebesar apapun Sampai sahabat dan saudara Telah meninggalkan kita Tetapi satu hal yang harus kita ingat Bahwa Yesus tidak pernah meninggalkan kita Ia ada dan menyertai kita Jangan takut Tetaplah percaya Mari kita berdoa Bapak di sorga Terima kasih Sebab aku sadar Engkau menyertaiku Dan menolongku Mulialah namamu ya Bapak Dalam Kristus Yesus Tuhanku Kami menyerahkan hidup ini Dalam tanganmu Sertai kami sepanjang hari Dan jadilah kehendakmu Bukan kehendak kami Dalam nama Yesus Amen Demikian renungan kita hari ini Tuhan Yesus memberkati Jalom Sertai kami sepanjang hari ini Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati